Batanghari, sebanyak 225 sumur minyak ilegal di kawasan desa pompa air dan bungku Kabupaten Batanghari Jambi ditutup dan disegel oleh tim gabungan TNI Polri bersama pemerintah daerah Kabupaten Batanghari, Jambi. Penutupan tambang sumur minyak ilegal itu dilakukan petugas dalam rangka memerantas tambang minyak ilegal di kawasan tersebut. Ini sebagai langkah upaya kita dalam memerantas persoalan illegal drilling yang ada di kawasan ini. Ada 225 sumur yang kita tutup dari 1.393 sumur yang ada, penutupan dan penyegelan itu kita lakukan sejak hari kemarin, dan saat ini ada tambahan lagi yang sudah kita tutup. Nantinya jumlah sumur-sumur minyak ilegal di sini akan kita tutup dan segel semua, kata Kapolres Batanghari Jambi, AKBP Dwi Mulyanto, kepada wartawan di lokasi illegal drilling, Selasa, 312-2019. Baka juga, Polres Madina buat maklumat soal tambang ilegal. Pelaku diancam pasal berlapis ratusan tambang sumur minyak ilegal itu ditutup petugas dengan cara dirusak. Berbagai macam alat tambang minyak juga turut diamankan sebagai alat bukti petugas. Jadi ini merupakan operasi gabungan dari tim terpadu yang sudah dibentuk. Awalnya sejak tanggal 26 November hingga 1 Desember kita sifatnya adalah imbauan, dan kemarin hingga beberapa hari ke depan operasi yang kita lakukan ini adalah penindakan hukum. Jika nantinya dalam beberapa hari ke depan itu masih ditemukan para penambang sumur minyak ilegal, maka akan kita proses hukum, ujar AKB Penwi. Selain menutup dan menyegel ratusan sumur minyak ilegal di kawasan itu, polisi juga telah mengantongi 12 nama pemodal yang terlibat dalam aktivitas sumur minyak ilegal di sana. Nantinya, 12 nama pemodal yang identitasnya telah dikantongi itu akan dipanggil untuk diperiksa, dari 12 nama para pemodal yang sudah kita kantongi nama-namanya. Nantinya para pemodal itu akan dipanggil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polda Jambi, Terang Dwi. Tim gabungan menyegel tambang minyak ilegal. Foto, Ferdi Almunanda detikom illegal drilling di Jambi menyasar kawasan hutan lindung aktivitas tambang minyak ilegal di kawasan Kabupaten Batanghari Jambi ini terbilang kian meluas. Selain dari lahan pribadi yang dijadikan tempat tambang minyak secara ilegal, para pelakunya juga menyasar ke kawasan hutan di Kabupaten Batanghari, Jambi. Ekosistem tumbuhan di hutan itu rusak akibat terpapar illegal drilling, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari Jambi. Selama bulan September 2019, luas lahan hutan yang rusak akibat tambang minyak ilegal mencapai 225 hektare. Kerusakan itu terjadi akibat tercemar limbah-limbah berbahaya tumpahan minyak. Hutan lindung itu namanya, Taman Hutan Raya, Tahura, Sultan Taha Saifuddin, STS. Luasnya ini mencapai 15.830 hektare, kini 225 hektare kawasan hutan itu sudah rusak dan terkontaminasi akibat tambang minyak ilegal yang sudah masuk ke kawasan hutan lindung itu, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari Jambi, Parlaungan, kepada Deltik Com. Baka juga, Gubernur Edi minta polisi sikat tambang ilegal, nggak usah koordinasi, tindak hutan lindung di Jambi ini juga dialiri oleh beberapa anak sungai. Sungai Berangan Tengah Denilir yang mengalir di area hutan itu dulunya menjadi salah satu sumber mata air warga saat musim kemarau tiba. Namun kini, kondisi anak sungai Berangan itu juga telah rusak. Rusaknya sumber air masyarakat di sana akibat dampak dari aktivitas ilegal drilling. Di kawasan Taurah itu ada namanya anak sungai Berangan Tengah Denilir. Anak sungai Berangan itu dulunya airnya jernih, biasanya sungai. Sungai yang mengalir di dalam kawasan hutan itu juga menjadi sumber kehidupan masyarakat di desa sana saat kemarau tiba. Aliran air sungai itu juga dijadikan masyarakat untuk kebutuhan mandi, memasak, bahkan terkadang juga dijadikan tempat memacing ikan. Namun karena adanya ilegal drilling ini sungai itu sekarang sudah tercemar dan tak bisa digunakan lagi, kata Parlaungan. Baka juga, polisi bekuk pelaku, suntik, tabung LPG subsidi di Sukabumi alat tambang minyak ilegal dirusak aparat. Foto, Ferdi Amunanda Detikcom Parlaungan juga berharap dengan adanya operasi gabungan yang dilakukan itu, pihak berwajib dapat melakukan upaya tindakan hukum jika ada para pelaku yang diamankan. Ia juga meminta selain dari tindakan hukum, para pelaku tambang minyak ilegal itu juga dapat dikenakan denda jika terlibat aktivitas illegal drilling di kawasan hutan. Saat ini yang menjadi pemikiran kita adalah setelah pembersihan illegal drilling atau operasi yang dilakukan petugas tim terpadu adalah pemulihan kawasan. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk pemulihan itu? Dan kita juga berharap selain upaya hukum, sebaiknya pelaku illegal drilling juga dikenai denda untuk melakukan pemulihan ekosistem di sana, ujarnya, tortor, tambang minyak ilegal Jambi Birom dan Sungai Batanghari.